Halo Sobat Baku Antam, beli senjata terus dari Amerika, nanti kena embargo, nangin. Kita akan membahas tentang embargo Amerika ke Indonesia yang terjadi pada tahun 1995 hingga tahun 2005. Apa penyebab embargo Amerika ke Indonesia? Waksam Amerika pada saat itu pernah menuduh Indonesia, terutama militer Indonesia, telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran ham berat di Santa Cruz, Dili pada tahun 1991. Akibat insiden Santa Cruz ini dikabarkan ada 50 orang warga yang menjadi korban dan ada ratusan lainnya luka-luka akibat insiden ini. Mantan komandan Kopassus pada saat itu ya Pak Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa penyerangan di Santa Cruz ini tidak taktis secara militer. Anda tidak semestinya membunuh warga sipil apalagi di depan pers internasional. Ujar Pak Prabowo dalam sebuah wawancara kepada jurnalis asing asal Amerika yang bernama Alan Nairn atau yang biasa kita panggil Asep Sulaiman. Nah mendapat sorotan tajam dari Amerika, pemerintah Indonesia waktu itu telah memecat beberapa komandan militer dari jabatannya. Namun Jakarta tetap melanjutkan operasi militer di timur-timur pada saat itu. Nah insiden Santa Cruz ini pun terdengar sampai ke telinganya Waksam pada saat itu. Dan mereka pun memainkan haknya untuk mengembargo militer Indonesia saat itu. Perlu dicatat embargo yang dilakukan Amerika pada saat itu hanya pada persenjataan yang memiliki kemampuan membunuh. Saat itu Amerika meminta akuntabilitas pemerintah Indonesia dalam kasus timur-timur dan juga kasus timika yang menyebabkan satu orang warga negara Amerika tewas di sana. Mungkin Amerika saat itu tidak puas dengan sikap Indonesia sehingga mereka menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang lebih preman dari preman. Nah pertanyaannya apa akibat dari embargo 10 tahun Amerika ini ke Indonesia? Embargo Amerika ini yang paling dirasakan oleh militer adalah Indonesia saat itu tidak bisa membeli peralatan tempur baru dan juga suku cadang bagi alutsista lama kita. Seperti suku cadang alutsista untuk F-16 kita, untuk pesawat tempur F-5 dan juga untuk pesawat C-130 Hercules waktu itu. Embargo ini mengakibatkan tingkat kesiapan militer Indonesia pada saat itu menurun hanya sekitar 50%. Ini gimana mau tempur bos? Mungkin lawan Vanuatu aja ngos-ngosan ya kan? Banyak pesawat tempur Indonesia saat itu yang hanya duduk-duduk di hangar alias hanya di grounded. Karena kita tidak punya suku cadang daripada pesawat yang diterbang, bautnya lepas-lepas kan bos? Jatuh, ya ngering risetap juga. Jadi, jadi kayaknya ada benarnya juga ya, kata salah satu pengamat militer, ngapain sih beli pesawat tempur mahal-mahal? Mending buat beli cangkul, beli NPK mutiara untuk satu kabupaten, ya kan? Ya, kok jadi kau menang, mending, Pak. Nah, pasca lepasnya Timur-Timur pada tahun 1999, hubungan antara Indonesia dengan Amerika dan juga Eropa malah semakin memburuk. Embargo tidak hanya terkena pada pesawat tempur F-16 dan juga pesawat angkut Hercules buatan Amerika, tapi juga merembet ke ploduk-ploduk pesawat buatan bapak kalian, yaitu Inggris, yaitu pesawat Hawk 109, yang juga kena embargo. Waduh! Embargo ini menyebabkan banyak pesawat-pesawat tempur Indonesia hanya bisa langak-plongok menjadi bebek lumpuh di hanggar karena tidak layak untuk terbang. Bahkan, sekalipun kondisi pesawat ini masih terbilang baru. Ya, alhasil sia-sia saja kita memiliki banyak pesawat tempur canggih buatan barat, tapi tidak bisa untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Ya, ini ibarat ente punya Kawasaki Ninja, ya kan? Tapi kalau digeber itu CC-nya cuma setara supra-koperasi bapak kalian, ya kan? Oh my God! Nah, tidak cuma angkatan udara, nasib serupa juga dialami oleh alutsista darat kita, yaitu tank Scorpio. Tank Scorpio juga tidak bisa dibeli suku cadangnya karena dilarang oleh Inggris. Dan ketika embargo Inggris ini masih berlaku, tank Scorpio ini dilarang penggunaannya untuk operasi di Aceh. Jadi resiko membeli ploduk-ploduk Amerika dan ploduk-ploduk Inggris, ya sama saja bos, sama-sama terancam embargo. Sama-sama kalau mau mencet tombol rudalnya ya harus izin dulu, sungkem dulu, Pak. Buat Biden, ya kan? Ini ibarat ente beli senjata canggih, tapi tidak bisa digunakan untuk berperang, bos, ya kan? Wah, ini kalau boleh dipakai buat ngantem markas ke KB, apa nggak jadi ubi repus, bos, ya kan? Kelompok Egyanus Kogoya, ya. Nah, hingga akhirnya, naiklah presiden kelima, yaitu presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001. Dan presiden Megawati ini tak mau dianggap hanya pelangak-pelangak-pelangak-pelangak, dar melihat pesawat-pesawat tempur kita hanya duduk di hangarnya, bos. Megawati pun melakukan lobi-lobi langsung ke sang raja terakhir, ke Lord Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Intermiyami di Moskow. Pada tanggal 21 April tahun 2003, presiden Megawati terbang ke Rusia, dan bertemu dengan Putin untuk membahas kerjasama militer dan teknik. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang rencana pembelian dua jet tempur Sukhoi Su-30KI dan juga Su-27. Dan keesokan harinya, 22 April tahun 2003, penanda tanganan kesepakatan kontrak pembelian dua pesawat tempur Su-30 dan Su-27, serta dua helikopter Mi-35 dilakukan. Dua hari kemudian juga dilakukan penanda tanganan imbal dagang 30 komoditas manufaktur Indonesia yang akan dibarter dengan Sukhoi ini. Salah satu komoditas yang paling primadona saat itu adalah crude pump oil alias minyak sawit Indonesia yang ditukar Sukhoi. Pemerintah berencana melakukan barter Sukhoi dengan berbagai komoditas hasil perkebunan dan juga kerupuk. Presiden Vladimir Putin al-Moskowi saat itu, ya paham betul lah kondisi ekonomi Indonesia saat itu masih morat marit sehingga beliau pun menyetujui imbal dagang atau barter yang mendapat lampu hijau dari Kremlin. Putin bilang gini lah, ambil saja lah bu Sukhoinya ya kan, tapi anak ibu ya... Nah, begitulah sejarahnya bagaimana Indonesia bisa membeli Sukhoi Su-27 dan Su-30 harus ya. Dan saat ini, angkatan udara kita memiliki total hingga 5 unit pesawat tempur Su-27 dan 11 unit Sukhoi Su-30. Dan postur ini tentu saja masih sangat jauh dari pemenuhan minimum essential force. Ya, nanti ada 42 Rafale, F-15EX lagi. Mungkin ada penambahan sedikit dari KF-21 Boromai. Kalau Su-35 bagaimana, Min? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.